Intro Pemirsa, sosialisasi tentang pemilihan umum tahun 2019 bertemakan sinergitas dan soliditas tiga pilar kunci mewujudkan kondusivitas daerah oleh Balkes Bangpol Kabupaten Blitar masih berlanjut. Kali ini di hari kedua yang berkesempatan mengikuti sosialisasi adalah unsur tiga pilar dari kecamatan Garung, Talun, Gandusari, Hulingi, Selopuro, dan kecamatan Doko. Sementara di hari ketiga pesertanya terdiri dari tiga pilar di kecamatan Kademangan, Bakung, Wonotirto, Sutojayan, Wates, Panggung Rejo, dan Kanigoro. Tak jauh berbeda dari hari sebelumnya, para tiga pilar yang terdiri dari Kepala Desa, Babinsa, dan Babinkam Tipmas itu juga mendapat beberapa arahan dan materi dari sejumlah narasumber. Pesertanya kemarin kita memang sengaja mengundang dari semua elemen, khususnya dari Babinkam Tipmas maupun Babinsa di masing-masing jajaran, itu jajaran dari Kepolisian maupun dari TNI tentunya untuk mendukung kelancaran kesuksesan pemilu 2019. Kepolisian maupun dari TNI tentunya untuk mendukung kelancar, darah ini terdiri dari kesehatan pemilu 2019. yang disampaikan kepada seluruh peserta adalah tentang persiapan KPU di setiap tahapan pemilu yang disampaikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Blitar, Divisi SDM, dan Partisipasi Masyarakat. Pertahapan yang sudah kita lakukan oleh KPU dalam hari ini untuk persiapan pemilu tahun 2019. Hari ini, tepat tanggal 17 Oktober 2018, kita memasuki hampir satu bulan masa kampanye. Setelah penetapan BJP tanggal 20 Serja kemarin, KPU secara langsung tiga hari pas kali itu juga sudah menetapkan beberapa persiapan, yaitu kampanye yang dimulai pada tanggal 23 September sampai nanti tanggal 13 April 2019. Nah, perlu kita keluar bersama bahwasannya persiapan, beberapa persiapan yang sudah kita lakukan termasuk dalam pemilu tahun 2019 nanti, bahwasannya untuk peserta pemilu, kebetulan ketika sudah kita menetapkan BJP, jumlah bacal yang ada di wilayah Kabupaten Blitar itu jumlah 482 calon. Jadi, kurang lebih itu tersebut tersebut sebagai daerah, daerah daftar pemilihan, termasuk daerah beberapa daerah area yang khusus untuk beberapa daerah titik di basis yang di luar pada titik Ibu Kota, termasuk Kanigoro. Kanigoro adalah salah satu pusat pemerintahan Kabupaten Blitar. Nah, di satu sisi juga kalau tidak salah, bacal yang berasal dari Kecamatan Kanigoro itu kurang lebih 47 orang. Jadi, itu tidak menutup kemungkinan tersebut di beberapa daerah titik Ibu Kota. Jadi, untuk khususkan Kanigoro itu kurang lebih ada 47 bacal. Nah, di daerah basis selanjutnya seperti Lego, Samangkulon, dan Kademangan khususnya yang mengangkat di luar itu, itu kurang lebih di jawa rata-rata Kanigoro. Nah, yang menjadi titik fokus kita bersama adalah, satu sisi kami sebagai penelenggaraan di tingkatan Kabupaten Blitar juga mengapresiasi sekali untuk memasuki fase kampanye ini kepada Bapak Ibu semuanya, yang pasti karena juga Bapak Ibu semuanya adalah, statesworth, top of masyarakat di tingkatan di pemerintahan desa, di wilayah, di Kabupaten Blitar. Salah satunya kami juga punya penyelenggaraan di tingkatan BPS. Memang untuk penyelenggaraan kami di tingkatan BPS, kita, KPU khususnya, pada rekrutmen BPS tahun 2018 kemarin, kita mempersiapkan berbeda dengan penyelenggaraan di pengawasan. karena resip Udang nomor 7 tahun 2019, ada pertasan periodisasi yang kita lakukan, termasuk atas pedantaran PPS penyelenggaraan di usia minimal adalah 17 tahun. Dan selama ini memang, bagiak demokrasi, bagiak penyelenggaraan, itu dari tahun ke tahun memang tidak berguna. Pada periodisasi perlaksanaan BPS tahun 2019 nanti, Bapak Ibu semuanya nanti akan menemui penyelenggaraan kami di tingkatan besar, atau utama-tama sangat mudah dari semua orang. Salah satunya memang satu sisi komponen tiga pilar ini yang menjadi prinsip dalam sosialisasi kepada masyarakat, kita juga membangun komunikasi dari seluruh elemen, termasuk fokus konsentrasi sosialisasi KPU adalah kita menginstruksikan, menyarankan kepada penyelenggara kami di semua tingkatan untuk membangun komunikasi sosialisasi berbasis keluarga, komunikasi berbasis komunitas, sosialisasi berbasis komponen-komponen yang peduli terhadap pemilu, komponen-komponen yang peduli terhadap bangsa terkait pelaksanaan pemilu di tahun 2019 nanti. Sehingga kami juga berapresiasi sekali terhadap tim fasilitasi kebetulan BAKES Bankpol yang baru saja menjadi inisiator pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bitar. Kami juga melakukan monitoring, apa yang kita dapatkan adalah partisipasi masyarakat ketika proses pilkades yang dilakukan kemarin 72,44%. Jadi dari target nasional 77,5% ini insyaallah dengan riset yang sudah kami teliti melalui proses pelaksanaan pilkades itu nanti pelaksanaan pilkada pemilu di tahun 2019 untuk khusus daerah Kabupaten Bitar bisa mencapai target yang ditargetkan oleh KPURI. 77,5% itu yang menjadi prioritas semangat kami. Bahkan harapan kami bisa melampaui apa yang menjadi target nasional itu. Materi selanjutnya yang disampaikan kepada peserta sosialisasi kali ini tentang pencegahan kecurangan dalam pemilu oleh bagian koordinator divisi SDM Bawaslo. Pertama, pencegahan. Pertama, pencegahan. Nah, sosialisasi pada bagian ini termasuk dalam pencegahan dalam kampanye pemilu. Ada sosialisasi peraturan, perataan potensi perawanan, KPURI. Pertama, pencegahan. KPURI. 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 selanjutnya ke pengawasan pengawasan pelaksanaan kata-kata pemilu dan tarangannya untuk keperindahkan melakukan penindahan terhadap pelanggaran pengamatan penindahan kita tidak memiliki dilakukan oleh bawah seluruh tetapi di dalam bawah seluruh itu adalah namanya bangun yuk sentra hukum serpatu ada bawah seluruh di dalamnya ada kongres juga di dalamnya juga ada dari jasaan jadi tiga unsur ini tergabung dalam kongres yang nanti akan mengakami sengkita-sengkita di dalam proses kapan lancur mas strategi pengawasan pengawasan bawah seluruh bawah seluruh provinsi, bawah seluruh panguas seluruh kecamatan kalau di kongres pangatan namanya bawah seluruh sudah tetap ada lima komisioner dikecamatan namanya karena masih berbentuk ekon ada tiga komisioner di setiap keselamatan dan ada satu satu pengawasan kita yang ada di desa namanya PPR narasumber kita menimakan dari komisioner VPU komisioner bawah seluruh juga dari jajaran komolisian kongres pitar dan kongres pitar pangatan sedangkan kami dari kesepakul memfasilitasi semuanya agar peminuh nantinya akan bisa berjalan dengan sukses aman terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya